Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Santet sudah tidak asing lagi di telinga kita Yanis sebuah ilmu sihir untuk mengguna-guna seseorang Hal ini masih tergolong ke dalam musrik sama seperti halnya mitos Bagaimana Islam memandang fenomena Santet ini? Simak penjelasannya Santet adalah seseorang guna mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan bantuan ilmu sihir atau ilmu hitam Santet biasanya dilakukan menggunakan beragam jenis media Antara lain rambut, foto, boneka, dupa, beragam macam kembang, paku, dan lain sebagainya Orang yang terkena kutukan Santet akan cacat atau bisa lebih parah mengakibatkan meninggal dunia Ilmu Santet sendiri sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan mengikuti perkembangan zaman Santet bisa ikut dalam era digital Santet atau ilmu sihir dalam bahasa Arab disebut dengan kata Aynun Syakiroh Atau sesuatu yang menyelolakan mata atau suatu kemampuan luar biasa yang sulit diterima ikhtiar sehat Ilmu Santet masih banyak dilakukan hingga saat ini Dan biasanya dilakukan dengan tujuan tidak baik karena praktek ini melibatkan zin Pelaku Santet akan terlibat suatu perjanjian dengan jin dan memberikan suatu sebagai tumba Santet dilakukan orang ada dengan motif untuk balas dendam, untuk pemikat, dan untuk mencelakai Namun tujuan dari Santet sendiri sudah pasti hal yang buruk Santet dalam pandangan Islam sudah jelas musrik Hal ini mengingkari dan menyekutukan Allah Orang yang telah mempelajari ilmu Santet dan sihir sudah jelas musrik Hal ini terkandung dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Yang artinya Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Padahal Sulaiman tidak kafir Hanya setan-setanlah yang kafir Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Dari ayat tadi menjelaskan Bahwa orang-orang yang melakukan Santet atau ilmu sihir termasuk ke dalam golongan syetan dan kafir Karena tidaklah para setan mengajarkan sihir kepada manusia Melainkan dengan tujuan agar manusia menyekutukan Allah Hukum menggunakan Santet adalah dosa besar Sebab telah menjadi golongan syetan dan teman jin Rasulullah bersabda Jauhilah dari kalian tujuh perkara yang membinasakan Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah apakah tujuh perkara tersebut? Rasul menjawab Satu menyekutukan Allah Dua sihir Tiga membunuh seorang yang Allah haramkan untuk dibunuh Kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat Empat mengkonsumsi riba Lima memakan harta anak yatim Enam kabur ketika di medan perang Dan tujuh menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan jina Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Huraira Ilmu Santet dapat dikategorikan sebagai dua kesyirikan Yakni Orang yang melakukan Santet adalah orang yang meminta bantuan kepada para setan dari kalangan jin Untuk melancarkan kelakuannya dan melakukan ikatan perjenjingan dengan para jin Hal tersebut bisa membuat pelaku Santet jadi penaruh hatinya kepada jin Mencintai jin Tidak rela memenuhi keinginan-keinginan jin Orang yang pelajari dan mempraktekan ilmu Santet adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib Hal itu jelas sebuah kesyirikan kepada Allah Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib Belainkan hanya Allah Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Suratan Namal ayat 65 Artinya Katakanlah Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah SWT Quran Suratan Namal ayat 65 Umar Ibn Khattab pernah suatu ketika di akhir masa khalifahnya Mengirim surat kepada gubernur sebagaimana yang dikatakan oleh Bajalah bin Abadah Umar bin Khattab menulis surat yang berbunyi Tidaklah kalian para pemerintah gubernur membunuh para tukang sihir Baik laki-laki ataupun perempuan Dari kisah tadi telah diketahui bahwa hukuman bagi pelaku santet atau tukang sihir hukumnya berat dan berdosa Bila dalam suatu negara terjadi kekupuran maka pemerintah harus membasmi kekupuran tersebut Jelas dikatakan bahwa mempelajari bahkan menjadi pelaku santet apapun alasannya adalah terlarang Bahkan diancam dengan kekupuran Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Ketoha ayat 69 Yang artinya dan tukang sihir itu tidaklah menang dari manapun datangnya Al-Quran Surat At-Toha ayat 69 Dosa bagi pelaku santet juga tidak akan Allah ampuni Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 Yang artinya Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik Bagi siapa yang dikendakinya Barang siapa yang persentukan Allah Maka sungguh ia sudah berbuat dosa yang besar Dan Surat An-Nisa ayat 48 Sahabat yang beriman Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Dengan tidak menjadi sebagian orang yang musrik Allah wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Berjudi Menurut Islam Masuk kategori dosa besar Dan pelaku dosa besar Akan mendapat tempat di neraka jahannam Betapa ngeri dosa judi Yang dalam terminologi agama Diartikan sebagai transaksi dua belah pihak Untuk kepemilikan suatu benda Atau jasa yang menguntungkan satu pihak Dan merubikan pihak lain Dalam Al-Quran Disebutkan maisir Atau permainan yang didalamnya Mengandung taruhan Atau ada untung rugi Adalah haram dan termasuk judi Segala bentuk permainan yang didalamnya Dipersyaratkan jika salah seorang pemain Menang Dan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah Atau sebaliknya Maka termasuk judi yang diharamkan Penting diketahui Judi bahkan digandengkan dengan Hamar Berkorban untuk berhala dan mengundi nasib Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya meminum hamar Berjudi Berkorban untuk berhala Mengundi nasib dengan panah Adalah termasuk perbuatan syaitan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu Agar kamu mendapat keberuntungan Judi atau khimar dengan khomar Al-ansab dan al-ajlam Merupakan perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya Bukan hanya itu Judi juga disebut dengan Allah terkadang menyebut berhala dengan Seperti dalam firmannya Allah SWT menjelaskan bahwa Judi adalah amalan syaitan Dalam firmannya yang artinya Judi adalah termasuk perbuatan syaitan Dan semua amalan yang merupakan amalan syaitan Hukumnya haram Karena syaitan itu sangat bersemangat Untuk menyesatkan manusia Dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan Allah SWT telah memperingatkan Bahwa syaitan musuh manusia Dengan peringatan yang keras Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna syaitanalakum adun Fajtahidu adu Inna mayaduhi jibatui Liakunu minal ashhabi syair Sadaqallahul adim Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu Maka anggaplah ia musuhmu Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya Supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala Quran Surat Al-Fatir ayat 6 Untuk memperdadai Syaitan mengganggu manusia dengan berbagai cara Termasuk persoalan judi Rasulullah SAW bersabda Akan datang suatu masa pada umat manusia Mereka tidak peduli lagi dengan cara untuk mendapatkan harta Apakah melalui cara yang halal Ataukah dengan cara yang haram Hadis riwayat Bukhari Modernisasi yang merupakan tanda kemajuan ilmu pengetahuan manusia Seringkali tidak sejalan dengan kondisi iman dan takwa Sehingga tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan nikmat dunia yang diinginkan oleh hawa nafsunya Rasulullah SAW pernah bersabda Dua orang yang sedang melakukan jual beli Dibolehkan tawar menawar selama belum berpisah Jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya Maka mereka akan diberi barokah dalam perdagangan itu Tetapi jika mereka berdusta dan menyemunyikan ciri dagangannya Barokah dagangnya itu akan dihapus Riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda Tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan Melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu Dan tidak halal seseorang mengetahuinya Melainkan dia harus menjelaskannya Hadis Riwayat Hakim dan Bay Hakim Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan Tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian Yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh sepemain Sudah disebutkan terdahulu tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Barang siapa yang berkata kepada rekannya Mari bermain judi Maka hendaklah ia bersedekat Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat yang beriman Oleh karena itu Tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi Sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi Sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun Na'udzubillahimindalik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh